Dinasah ulama ternama Habib Hasan bin Jafar Asegaf diantar dengan kalimat tauhid oleh ribuan jemaahnya di Gubah Umi Fatmah Al-Atos, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Ribuan jemaah pria berbusana muslim berwarna putih memadati kompleks masjid Nurul Mustafa Center. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan wartakota Rafsan Zani Simancorang. Silakan rekan Rafsan Zani. Terima kasih rekan Nina dapat kami laporkan dari jenazah ulama ternama Habib Hasan bin Jafar Asegaf diantar dengan kalimat tauhid oleh ribuan jemaah di Gubah Umi Fatmah Al-Atos yang berada di Cilodong, Jawa Barat, ataupun di kota Depok. Dan dari ribuan jemaah yang mengantarkan jenazah Habib Hasan dimana jemaah pria berbusana muslim berwarna putih memadati kompleks masjid Nurul Mustafa Center. Dan dari pantauan kami di lapangan, jemaah memang sudah datang sejak subuh ataupun sejak imsak pagi tadi. Dan mulai mengalami peningkatan di pukul jam 9 pagi hingga pukul 12, dimana pukul 12 tadi memang jenazah dari Habib Hasan dimakamkan di Gubah Umi Fatma Al-Atos ataupun disit juga makam dari orang tua Habib Hasan sendiri. Dan dalam proses pemakaman tadi memang dari pagi sampai siang cuaca di area dari pemakaman tidak bersahabat ataupun hujan, kemudian namun pada saat jenazah dihantarkan ke masjid cuaca itu sudah membaik. Begitu juga saat jenazah disalatkan, hujan melanda area dari konflik Masjid Nurul Mustafa Center. Sementara saat jenazah dihantarkan ke tempat istirahatannya terakhir, hujan kembali merendah. Dan meskipun begitu, meskipun diguyur hujan, jenazah yang menghadiri ataupun memenuhi Masjid Nurul Mustafa Center tetap bertahan memadati area masjid. Dan untuk pemakaman sendiri memang di luar masjid juga dipasangkan beberapa layar tancap sehingga para jenazah yang tidak bisa masuk ke dalam masjid karena sudah penuh dapat tetap menyaksikan prosesi pemakaman melalui layar tancap yang ada di luar masjid. Dan saat jenazah sendiri bawa ke Gubah Umi Fatma Al-Atof memang sudah terdengar tangisan dari para jamaah dan para jamaah mencoba untuk menghantarkan bersama-sama. Namun memang area Gubah Umi Fatma Al-Atof yang berada tidak jauh dari masjid di mana memang dipasang juga oleh pihak panitia ataupun pengurus batas sehingga para jamaah sama menduakan ataupun tetap bisa mengikuti prosesi pemakaman dengan kursus di lokasi tersebut. Dan diketahui Habib Pasar menghentuskan nafas terakhir pada Rabu 13 Maret 2024 kemarin pagi dan dimakamkan di Gubah Umi Fatma Al-Atof dan sebelum dimakamkan memang jenazah terlebih dulu disalatkan di dalam masjid Nurun Mustafa Center. Sekian laporan dari saya kembali ke studio Rekan Dina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda Rekan Rafsan Zani Simanjorang Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn